Pemirsa Kapolres Tajambi pimpin press release keberhasilan Jatandra Satres Krim Polres Tajambi dalam mengungkap kasus pengeroyokan yang sempat viral beberapa waktu lalu. Press release yang dikelar pada 8 April 2024 malam ini turut didampingi Wakapolres Tajambi AKBP Ruli Andi Yunyanto, Kasat Res Krim Kompol Indar Wahyudwi Septiawan, dan Kapolsek Planepura AKPS Harefa, serta Kasih Humas Ibda Dedy Haryadi. Kapolres Tajambi Kompenspol Eko Wahyudwi menyampaikan terkait berita viral pengeroyokan MR Shat oleh komunitas mobil yang digadang-gadang sebanyak 20 orang pada 1 April 2024 di area dekat RRI Telanaipura beberapa waktu lalu. Hal tersebut ditegaskan oleh Kapolres Tajambi, bahwa pelaku hanya 2 orang bukan sebanyak yang diberitakan di medsos, yakni sebanyak 20 orang. Disampaikan Eko, kasus pengeroyokan ini bermotif cemburu cinta segitiga antara korban dan 2 pelaku yang merupakan mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi dan mereka saling mengenal. Lebih lanjut, Eko menuturkan kejadian berawal dari chatting via WhatsApp antara korban dan pelaku. Dari chattingan tersebut timbul keributan, hingga terjadi perkelahian duel antara korban MR Shat dan salah seorang pelaku berinisial A. Pelaku A kalah kuat, akhirnya minta bantuan rekannya yakni F. Dan akhirnya karena pelaku berjumlah 2 orang, korban mengalami cedera pada bagian kepala karena diinjak dan langsung dilarikan ke rumah sakit Raden Matahir. Menindak lanjuti kejadian tersebut, dengan gerak cepat, kedua pelaku berhasil diamankan oleh POSEC Telanaipura di backup Satreskrim Polresta Jambi. Kedua pelaku yang berstatus tersangka ini telah diamankan dan terancam dengan Pasal 170 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Korban dan pelaku membuat janji untuk berkemu kembali di depan RRI Kecamatan Telanaipura. Pada pukul 030 waktu Indonesia Barat atau Pasal 130 waktu Indonesia Bagian Barat di depan RRI, saudara pelaku ahli sudah menunggu saudara Aji. Pada pukul 01.00, saudara Aji sampai di TKP. Setelah sampai di TKP, terjadi cekcok mulut antara korban saudara Aji dengan pelaku saudara arli. Mereka cekcok, mereka ribut. Setelahnya terjadi perkelahian antara arli dengan haji. Terjadi pergumulan di situ. Sampai guling-guling ya. Sampai jatuh ke serokan yang ada di depan kantor RRI itu. Pada saat terjadi perkelahian, posisi saudara arli ini berdesak. Dipiting oleh saudara Aji. Kemudian pelaku saudara arli meminta tolong kepada salah satu temannya, inisial F, dengan bahasa, Ras, tolong saya. Selanjutnya pelaku inisial F, alias paras, ini membantu saudara arli dengan cara menginjak kepala korban Aji beberapa kali. Yang mengakibatkan korban Aji tidak kesadarkan diri dan pingsan. Terima kasih telah menonton!